Panyayaan Kristen meningkat di setidaknya 18 negara, menurut laporan baru dari I to the Church in Need. Menurut The Christian Post, kelompok Katolik melihat pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Kristen di 24 negara. Subcribe Metanoia, Metanoia Channel Ya, salam bapak ibu saudara-saudari yang dikasih, saudari-saudari yang dikasih, saudari-saudari yang dikasih, sekarang saya ada di bandara Palembang, yaitu, bacaannya ya. Tadi sebelum saya ke bandara, saya melihat sebuah video ya. Video ini memang sangat menyedihkan bagi orang yang menontonnya, ya. Tapi bagi saya di sisi lain juga, ini menguatkan iman saya untuk saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ini, bagaimana orang Kristen itu ditekan, disiksa, ya. Coba kita saksikan videonya. Dianiayaan Kristen meningkat di setidaknya 18 negara, menurut laporan baru dari I to the Church in Need. Menurut The Christian Post, kelompok Katolik melihat pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Kristen di 24 negara. Analisis 2020-2022 berjudul Dianiaya dan Dilupakan. Sebuah laporan tentang orang Kristen ditindas karena imannya 2020-2022. Menemukan bahwa orang Kristen di negara-negara tersebut menghadapi situasi yang lebih buruk atau sedikit lebih buruk. Negara-negara itu termasuk Afganistan, Cina, Eritrea, Etopiya, Etopiya, India, Mali, Mozambik, Myanmar, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Pakistan, Pakistan, Qatar, Rusia, Rusia, Arab Saudi, Sudan, Sudan, Suria, Turki, dan Vietnam. Uskup. Uskup Nigeria, Jude Arogundade, Mempresentasikan laporan itu kepada gedung parlemen di Inggris. Keuskupannya menjadi sasaran dan diserang awal tahun ini. Seorang pria bersenjata membunuh lebih dari 40 orang pada kebaktian minggu. sepertinya tidak ada yang memperhatikan genosida yang terjadi di Nigeria katanya. dunia diam karena serangan terhadap gereja personelnya dan institusinya telah menjadi rutinitas. Berapa banyak mayat yang dibutuhkan untuk menarik perhatian dunia? Menurut laporan tersebut dari Januari 2021 hingga Juni tahun ini sekitar 7600 orang Kristen Nigeria dilaporkan dibunuh karena iman mereka. Di India ada laporan sekitar 710 insiden kekerasan anti-Kristen sebagian didorong oleh ekstremisme politik. Di Suria populasi Kristen turun dari 10% dari total populasi menjadi hanya 2%. Kebanyakan pendeta Bas Hawarda Uskup Agung Erbil Katolik Kaldean memperingatkan awal bulan ini bahwa agama Kristen diambang kepunahan di Iraq. Menurut World Watch List Open Doors USA diperkirakan lebih dari 360 juta orang Kristen tinggal di suatu tempat di mana mereka menghadapi tingkat penganiayaan yang tinggi. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan videonya. Saudara-sama sekalian kita doakan ya 18 negara ini yang mengalami tekanan aniaya penindasan dari kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok radikal, ekstremis, kelompok-kelompok yang ganas supaya mereka ini diberikan kekuatan sehingga yang sisa ini tidak menyangkal Tuhan. Terus yang menyiksa itu juga kita doakan supaya boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika mereka menyiksa, menganiaya, mereka menyakiti orang-orang percaya, mereka itu menyakiti Tuhan. Jadi kita tidak balas, Tuhanlah yang balas. Tapi kita disuruh berdoa buat mereka supaya mereka itu bisa mengalami Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga mereka juga boleh percaya Tuhan Yesus. Karena itu, dari Palembang ini, saya berdoa buat semua saudara-saudari yang ada di channel Metanoia-Metanoia, khusus yang sudah mendukung pelayanan kami selama kami di Palembang. Tuhan memberkati saudara sekalian, biar Tuhan yang memimpin hidup saudara, saudara diberkati dan hidup saudara terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi semua mereka, berkati mereka, jadikan mereka saluran berkat buat jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.